Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di handscarage ya hari ini kita mau melanjutkan projek reserasi dan modifikasi Honda Greer Bulus ini ya posisi sekarang kita mau pasang dan naikin mesin ya dari kemarin udah di refresh dan beberapa part udah diganti apa aja part yang diganti dan gimana prosesnya simak terus videonya sampai kelar ya bagian blok magnet sebelah kiri udah kelar kita tinggal pasang bloknya aja terus kita pindah ke sepulah kanan ini kemarin kita cek terlebih dahulu ya jadi nanti ketika pas dipasang udah lebih kinclong ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah sudah jadi motornya mesinnya sudah nyala dan sudah dibawa pulang proyek selanjutnya yaitu rapikan bodi-bodi sama rangka beberapa bagian yang kena karat ini nanti kita akan bersihin kita amplis kita cat ulang sebelah sini juga ada ya ok langsung aja kita kerjain UU uu 20 Terima kasih telah menonton 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 lagi ya kita refresh lagi setelah itu setelah semuanya beres ya terus kita cat ulang ya ini udah empuk banget beda sama sebelumnya jadi ini kita cat ulang sebelah sini juga kita cat iya bagian kaliper juga kita cat lagi ya terus bagian bottom ya ini kita cat ulang juga warna silver terus ini cuma kita apa namanya cakramnya kita amplas ya kita polis biar lebih kinclong lalu bagian belakang Oh ini kemarin stepnya kita ganti ya karena kenalpotnya kita ganti akhirnya stepnya juga kita ganti menyesuaikan biar kenalpotnya bisa ada dudukannya kemarin kan kita pakai kenalpot Mega Pro sama stepnya Mega Pro ini kita ganti terus kita cat ulang biar kelihatan gaya baru ini juga kita cat kita cat nah bagian belakang baru yang bagian romonya belum ya belum sempet kita bongkar dan kita cat ulang tapi sementara kayak gini aja nggak apa-apa ya sebelah kiri juga sama ya rencananya nanti kita akan bikin apa namanya cover tutup rantai ya jadi biar lebih clean sama bagian-bagian yang apa namanya belum kena cat jadi lebih tertutup tuh Kenapa ini belum saya cat karena rencananya pengen ganti ganti apa namanya belengker velgnya ini yang did ya jadi ini kan aluminium ya kita cari yang bersih aja eh nanti sekalian sekalian kita cari ini sekalian kita bongkar tuh sementara kayak gini dulu ya mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja ya eh besok kita mau pasang stiker ya pasang stiker di bodi plastiknya ini terus setelah itu kita pasang semua core partnya udah nggak sabar ya apa namanya pengen ngeliat secara utuh langsung jadinya gimana sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih telah menonton bagi teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol melihat bawah ya terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati